Kenaikan harga sejumlah pangan mendorong inflasi pada bulan Juli. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada bulan Juli sebesar 0,93% dan angka tersebut naik dibandingkan pada bulan Juni. Angka inflasi tersebut di atas prediksi Bank Indonesia yang meramalkan inflasi terjadi sebesar 0,8%. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Juli tahun ini sama dengan inflasi di periode yang sama pada tahun lalu. Pendorong utama inflasi adalah bahan makanan sebesar 2,02%, transportasi, komunikasi, dan juga jasa keuangan. Sementara makanan jadi, minuman, dan rokok sebesar 0,51%. Hasil ini membuat inflasi kalender dari Januari ke Juli menjadi 1,9%. Sementara inflasi year on year dari Juli 2014 hingga Juli 2015 sebesar 7,26%. Sebanyak 80 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Pangkal Pinang sebesar 3,18%. Terima kasih telah menonton!